teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya disini masih membahas tentang info sekitaran PKW Hongkong ya atau kasih kebiasaan ya kebiasaan orang Hongkong nah, kebiasaan yang pertama jadi untuk kalian semuanya yang mbak-mbak calon PKW yang mau ke Hongkong belum pernah kerja ke Hongkong jadi nanti sampainya di Hongkong kalian sudah tahu, oh tradisinya itu seperti ini, kebiasaan orang seperti ini, jadi paling enggak mengurangi atau menimilasir ya, apa sih bahasanya pokoknya supaya kalian tidak dikomplain atau tidak sampai kena marah atau tidak sampai dilaporkan ke agent ya jadi saya kasih tahu tipsnya yang pertama adalah kebiasaan orang Hongkong di saat kalian bangun tidur entah itu kalian itu ketemu sama majikan laki perempuan, anaknya, neneknya, kakeknya semuanya pokoknya orang yang dalam satu rumah kata pertama yang kalian ucapkan adalah cosan nah, cosan itu maksudnya selamat pagi jadi lebih baiknya lagi seandainya majikan laki-laki kalian bisa panggil cosan zingsang maksudnya selamat pagi Tuhan kalau mungkin kalau mungkin nona ya masih belum menikah cosan siuce, kalau anak kecil cosan siubhang yao kalau bayi pun itu harus juga dibilangin cosan bibi maksudnya selamat pagi itu adalah hal yang pertama kali keluar dari mulut kita di saat kita bangun tidur dan kita berpapasan dengan semua orang yang ada di dalam rumah jadi ini sangat-sangat penting jadi kalau kita keluar atau kemanapun walaupun itu kita ketemu orang yang sudah dikenal maksudnya ya mungkin security di bawah sepam apartemen atau apa kalau masih di bawah jam 12 itu kita pertama kali ketemu orang harus senyum dan bilang cosan, cosana, selamat pagi gitu ya itu tips yang pertama kemudian tips yang kedua kalian kalau bekerja di Hongkong semisal nih kalian salah kalian langsung aja bilang tumjia, muisia maksudnya minta maaf lah jadi orang Hongkong itu suka ke kita TKW-TKW yang orang Indonesia itu karena mereka itu selalu berpandangan bahwa kita orang Indonesia itu selalu ramah-tamah murah senyum ya jadi diingat kalaupun kita salah mengerjakan segala sesuatunya jangan segan-segan meminta maaf tumjia atau muisia gitu ya kemudian tips yang ketiga yang kalian harus tahu orang Hongkong itu mandinya kan sehari cuma sekali di saat malam mau tidur jadi walaupun majikan pun juga mereka biasanya mandinya itu malam menjelang tidur kita pun juga malam selesai semua sudah pekerjaan beres barulah kita mandi jangan sampai kayak kasus banyak teman-teman yang di luar sana mereka pada di interminit dipulangkan ke agent karena mereka tidak mengerti karena di Hongkong hawanya panas tidak semua majikan di Hongkong itu di rumahnya membuka AC ya karena Hongkong itu cuacanya sangat ekstrim panas banget kebanyakan mereka itu gak kuat dan mereka itu mandi tanpa sepengetahuan majikan dipikirnya majikan kan berada di luar mereka mandi jadi gak ada yang tahu asalkan kalian tahu ya air di Hongkong itu tiap bulan itu untuk tiuran pembayarannya itu sangat-sangat mahal jadi banyak banget kasus di luar sana mbak-mbak yang gak ngerti dipulangkan ke agent hanya gara-gara mereka mandi sehari itu bisa sampai 2-3 kali yang mengibatkan pembayaran air itu membengkak atau naik ya jadi itu tips yang dari saya kemudian majikan itu saya ke kalian kalian kerja merasa nyaman kalian harus bisa mengambil hati atau inisiatif ya jadi paling gak kita harus selalu menjaga sopan santun kerja itu yang giat jangan malas-malesan karena mereka membayar kita itu juga cukup banyak ya dari mulai mengambil kita dengan biaya yang besar gaji kita tiap bulan juga lumayan besar dimana 8 juta lebih jadi kalaupun kita mau menerima gaji tiap bulan majikan saya sama kita kita harus juga kerja semaksimal mungkin walaupun dalam keadaan sakit kecuali sakit yang benar-benar udah gak bisa di toliler ya itu baru kalian bisa ngomong ke majikan untuk berobat ke dokter tapi kalau sekedar pusing atau apa kita harus tetap menjalankan aktivitas kita sebagai seorang TKW ya jadi itu ya teman-teman untuk sekedar kalian mengetahuinya jadi nanti kalau sampai di Hong Kong kalian itu tidak kaku gitu ya tidak apa ya tidak canggung gitu ingat untuk kita semuanya atau nanti mbak-mbak calon TKW yang kalian mereka akan dapatkan majikan yang baik itu Alhamdulillah tapi kalau kalau kalian di luar sana yang mendapatkan majikan yang mungkin pelit atau tidak baik atau apapun itu bertahan dulu bertahan dulu bertahan kerja sampai 2 tahun finish asalkan kalian tidak dipukul asalkan kalian gajinya tiap bulan lancar barulah nanti kalian bisa 2 tahun kemudian kalian bisa pindah majikan oke sekian dulu tips dari saya semoga bermanfaat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati